selamat menikmati 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 yang lain ada ada yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati bagi yang menikmati yang menikmati yang menikmati selamat menikmati 100% 100% itu adalah orang Banten ada jalan ke Bantenan juga di bidang itu sehingga memang disitu sangat luar biasa dan bisa naik kedua kita juga sering juga berangkat memenuhi undangan di beberapa tempat misalnya di di Rampung kebetulan yang menjadi Rektor UNIRA UNIRA Vitas Rampung itu adalah orang Banten itu Profesor Aum Karumani itu salah satu pengurus juga perkumpulan orang Banten dan juga di Jambi di Riau di Sulawesi bahkan di Papapun itu sudah ada perkumpulan orang Banten dan insya Allah kita bukan untuk gagah-gagahan tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan singkat berapi dan komunikasi bersama orang Banten wow cuman ini luar biasa ya kegiatan sampai ke daerah juga luar biasa sampai ke Sumatera Utara Jambi, Lampung, Riau siapa bilang bang orang Banten tidak suka merantok buktinya ini sampai luar negeri sampai Sumatera Utara sampai mana-mana iya sedikit mungkin agak keluar konteks ya seperti kami orang Batak juga ada PBB betul persatuan Batak bersatu pemuda Batak Bersatu wow kira-kira gitu sampai ke negeri juga wow betul terus ah di pandemik ini saya dapat informasi PUB ada kegiatan UMKM ini ah boleh nggak bentuk apa nih kegiatan UMKM yang dilakukan teman-temannya di PUB Ki Abibi ya memang PUB ini di samping kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya misalnya ketika ada banjir kita berikan bantuan 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 ini bisa berupa dana bisa berupa juga paket sembako dan yang lain-lain dan ketika ada informasi apapun itu bentuknya insya Allah kita akan mensupport ya UMKM bisa UMKM karena memang saat ini saat pandemi tentunya rata-rata pasti akan turun ya segala sesuatunya bahkan yang lain-lain nah untuk meningkatkan potensi kepengurusan perkumpulan dalam banding kota Cilgon kita coba berkumpul bagaimana caranya agar masyarakat yang ada di kota Cilgon bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi dan kemarin kita juga bekerja sama dengan SMSI melakukan perhatihan kewartawanan ya kebetulan memang lokasinya di lingkar selatan oh disitu di kantor kivildaus dan seterusnya kita juga melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang adanya bank sampah insya Allah akan kita laksanakan di akhir bulan ini oh dimana sampah-sampah yang berserahkan di jalan di pasar dan yang lain bisa kita produksi lebih baik kita pisahkan antara sampah organik dan non organik yang bisa kita jadikan pupuk kita jadikan pupuk dan insya Allah akan kita juga akan ada perhatian membuat namanya ulat ya atau biasa dikenal dengan magot ini itu yang kita lakukan selain itu juga kita akan ada pembinaan UMKM tentang pembuatan kerajinan tangan tuh kebetulan saya memang saya asalnya dari sirat oh kebetulan kita inspirasinya anak-anak sirat kita butuh yang namanya golok seni wow golok seni sehingga memang ketika kita perguruan kita membutuhkan golok seni kita coba membuat ternyata hasilnya memuaskan mame bang sinaga dan itu memuaskan kita coba berlari ke yang lain karena memang golok itu kan ada beberapa pertama ada golok seni yang dilakukan oleh para pendekar pesirat untuk atraksi yang kedua ada golok kerja untuk berkebun untuk bertani dan yang lain-lain ada juga golok untuk seni budaya artinya golok yang memang ditinggalkan oleh para leluhur kita untuk bisa mengembangkan seni budaya yang terakhirnya mungkin adalah golok untuk ketika memang menjaga kita ketika terjadi peperangan dan yang lain-lain itu insya Allah kita lakukan kita coba buat di tempat kita seperti itu jadi tadi kan bicara golok-golok ada nggak goloknya ini ini insya Allah nanti kita coba akan jelaskan kita perhatikan jenis-jenis golok yang tentunya disiapkan tim kita ya polisi penasaran bang tapi kalau bawa golok ketemu polisi bawa senjata tajam gimana itu ya ya ini budaya bang budaya saya katakan tadi golok itu kan disesuaikan dengan keinginan kita ketika memang golok itu untuk untuk bekerja ya untuk bekerja tentunya itu tidak akan di apakan oleh polisi misalnya tukang durian membawa golok tentu dia tidak akan ditilang tidak akan ditangkap karena memang golok itu diususkan untuk membuka durian gitu kan begitu juga ketika ada yang membawa pisau ketika ditanyakan untuk apa ternyata dia tukang ayam ya mungkin dia dia bawa pisau dan bawa golok dan begitu juga ketika para pesirat membawa golok mungkin akan ditanyakan golok ini untuk apa ternyata untuk atraksi anibudaya-budaya seperti itu dan mudah-mudahan kita semua menggunakan apa yang ada di dalam diri kita untuk kebaikan jadi ya bang agar mungkin kalau di Jogja bang itu ada dalam yang kulit bawa kerit tuh iya nggak apa tajam sahabat Lugas TV di sini ada beberapa golok kalau saya tanya Mame ini jenis apa saya nggak tahu juga Pak Blanton Ki Habibi coba nih saya mau coba yang ini nih ini waduh besar amat ini ini apa ini Ki namanya apa bisa dijelaskan kalau bisa harganya nih ini ini kebetulan memang yang biasa di Banten biasa di Banten ini namanya Golok Sulangkal ya Golok Sulangkal ini memang golok khas golok kebanggaan masyarakat Banten Insya Allah kita punya branded sendiri nanti namanya Golok Ulang Banten atau lebih singkat dengan Gubi Gubi sebar juga di Provinsi Banten dan juga di luar ya kita kirimkan melalui paket ya melalui paket Insya Allah dan ini adalah Golok Sulangkal ketika kita buka ini luar biasa ini luar biasa luar biasa itu itu karat ini adalah jenis Golok Sulangkal dimana ini secara tidak langsung ini mengandung karat ya oh ketika ini dibersihkan ketika digelinda pun ini tetap ini tetap ada lagi muncul lagi muncul lagi kebetulan ini adalah dari benda khusus ya besi khusus yang dibuatnya yang ditempatnya dan kalau golok ini golok ciomas tentunya dibuat hanya sekali dalam setahun oh kita gak dan ki dan juga ini dalam setahun dibuatnya pada masa bulan murut oh ini besi khusus dan juga dibuat dari tanduk kerbau ya ini tanduk kerbau ini seperti ini ini panjang kira-kira 75 cm Insya Allah ini ada golok kebanggaan orang Banten diproduksi di Banten di tempat di Banten dan tentunya siapapun bangga akan memiliki golok Banten ini iya cuma pertanyaan saya saya potong kalau mau ada pesan contohnya nih ah terus selain dikasih golok ada gak atau catatan gitu karena tidak digunakan dengan sembarangan kan iya kalau golok ciomas tentunya kita akan ini juga salah satu golok ciomas yang dibuat ini seperti ini bentuknya golok ciomas dan ini ada tandaan tanda khusus dan tentunya ini bisa dibuatkan sertifikat langsung oh iya karena memang golok ciomas ini ada golok yang terbesar di dunia ada di ciomas dibuat di ciomas dan bisa dikeluarkan sertifikatnya oh sertifikatnya bisa dikeluarkan juga jadi ketika membawa golok ini kalau dilengkapi dengan sertifikat Insya Allah aman lah karena golok ini adalah salah satu golok warisan dan juga golok budaya ya ini ini adalah golok ciomas juga kalau ini motifnya adalah satria banten kalau yang tadi adalah motifnya mahalaki nah setiap golok ini 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 ada hitam sama tali-tali nya nih tali sama merah ya kan yang ini hijau pasti punya makna dong oke nah coba ki jelasin ki kok ada hijaunya kenapa nggak guning kayak gitu kan yang pertama ini adalah memang aksesoris sifatnya ya oh pertama aksesoris kedua memang ini salah satu perlindung tangan kita juga biasanya ketika kita membuka tanpa ada ini kekhawatiran disini terjadi tetap atau perpecahan bisa ini kenatangan kita ini terjadi keduanya memang itu yang pertama yang kedua memang ini punya ciri khas dan kita inginkan ketika keluar dari gudangnya orang Banten dia akan ada tali seperti ini kalau hijau dulu kita bermakna kalau merah ini kan sifatnya kan semangat ya oh panas tapi ketika ditutupi dengan warna hijau mudah-mudahan jadi aduk gitu kan gitu boleh 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 insya Allah ini tanduknya gagangnya juga dari tanduk dan juga ini juga dari tanduk juga ah sekarang mungkin kia bibi malu-malu jika nanti ada ingin membutuhkan ya tapi dengan hal yang positif lah hubungi nomor di bawah ini ya mungkin nanti kia bibi malu-malu ya kan oke cukup saya rasa ya cukup saya rasa boleh ini sembarangan orang bisa memasukin takutnya ada cahaya gitu ya masukkan yang pasti dengan cara ya oh jadi masuk dengan cara pertama kalau bisa memegangnya tangan kanan ini tangan kiri dimasukkan secara perlahan karena memegang pun kita memang harus hati-hati jadi jangan sampai asal makanya ketika orang Banten bilang membuka membuka golok Banten jangan setengah-setengah seperti ini gitu kalau bisa langsung dilihat dan dimasukkan kembali artinya mengambil makna sesuai dengan moto tidak mencari musuh bertemu musuh dihindari sekali mulai titik mati baru berhenti wow jadi kalian everywhere ini ini kita selesai dilakukan 70 ini ada ada sichen gali ini yang penting sahabat Nugas TV kalau mau pingin gup golok kurang banget ya silahkan ya hubungi nomor di bawah ini ada bermacam-macam tapi ya tapi dengan catatan menggunakan dengan hal yang positif oke ah boleh tim kreatif diambil dulu ini silahkan ada soal golok ini punya pengalaman nggak nggak soal golok-golokmu loh kalau saya jadi tukang durian ya itu pernah golok yang tinggalan akhirnya gue hatinya anu nih kan gue hati-hati akan luar buka buka kok waduh jari gitu trennya kalau Pak pelakon ada nggak peralaman soal golok-golok ini enggak ada Oh ya terima kasih sahabat Nugas TV kan Habibie atau Ki Habibie ini kan banyak kegiatan dari DUB khususnya kota cekor baik banjir segala macam kegiatan UMKM seperti ini kegiatan ini dan hanya dari mana Ki Coba Ki bisa dijelaskan Oke memang ketika kita merupakan kegiatan-kegiatan ya otomatis secara tidak langsung pasti butuh logistik orang bilang tak mungkin semua kegiatan sukses tanpa logistik seperti gitu jadi semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentunya melibatkan pihak-pihak ataupun sponsor kebetulan saat-saat ini memang sponsor kita adalah pengurus PUB Kota Jirgon dan juga pengurus PUB pusat itu saja saat-saat ini yang bisa Oh dan juga mungkin sifatnya menyalurkan ya menyalurkan ketika kemarin terakhir ada bantuan dari Pak Maruf Amin kepada pimpin gitu kan langsung kita salurkan hanya itu saja tapi selebihnya kegiatan-kegiatan PUB ini murni dari pengurus PUB Kota Jirgon dan juga PUB pusat Wow Bapak Wakil Presiden ya ya Alhamdulillah panjang umur sehat ya Ah sahabat UBS TV ingin tahu nih kia bibi hubungan PUB Kota Jirgon dengan pengkot Jirgon saat ini seperti apa ya ketika memang PUB itu kan didirikan sebelum adanya pemerintahan saat ini ya Bapak Helgi dan juga Bapak Sanuji dan tentunya ketika kita barusan menerima SK dirantik dan kita juga memang langsung silaturahmi dengan kepemimpinan yang dulu dan kebetulan untuk yang saat ini kita juga terus menjalin menjalin komunikasi dengan baik menjalin komunikasi dengan baik artinya sesuai dengan maksud tujuan PUB kita menjadi mitra pemerintah mitra pemerintah dalam rangka bagaimana caranya agar semua hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Jirgon bisa terpenuhi hal-hal yang menjanji janji-janji politik yang bisa dukung juga bisa terpenuhi ya itu saya mengingatkan ya ya artinya saat ini hubungan masih artinya jadi poin mitra lah ya ya pemerintah oke luar biasa Oh cukup asik ini bincang-bincang malam kita tetapi mungkin saya kasih tahu nanti pertanyaan sahabat Ugas TV kok bincang-bincang malam pampletnya BBS ya ini ini ada kesalahan gratis kita ya oke ah Pak Blanko kira apalagi nih yang kita tanya kiki Habibi ini ya karena Pak Blanko kegiatan-kegiatan sosial yang telepon PUB Ugas TV sering meliput gitu Pak Blanko kan bulan kuasa dulu pernah ke kediaman penghajian bibi dia bagi-bagian anak yatim segala macem ya ya bulan kuasa kalau nggak soal ya betul bahkan banjir yang digerogol juga ada bahwa begini Bapak belakang ini ini kok bagi-bagi mulut sih dari mana sih saya bingung ini diajak buka puasa seperti itu coba bisa dijelaskan gak ki Habibi maksudnya tengah-tengah malam ya lembur atau gimana itu ceritanya begini kita kan memang punya tim yang namanya ULC reaksi cepat atau biasa sebut kita juga tim RC, tim reaksi cepat dan memang itu segera sesuatunya mungkin secara kebetulan juga karena memang paginya itu kita kumpul di sekretariat, sekretariat juga dalam rangka sesungguhnya membagikan mempersiapkan membagikan sembako di provinsi Banten yang terkait dengan pandemi terkait dengan pandemi pada saat itu kita diserang itu mungkin tidak terlalu hujan besar rebat, nah ketika ada informasi ketika ada informasi hujan rebat banjir, pada saat itu juga kita langsung go pada saat banjir merandang itu langsung go ke Jombang sampai ke Egem, dan kita langsung meriput langsung pada saat itu terjadinya proses banjir itu jadi memang itu pertama memang kita juga sudah mempersiapkan bahkan ketua kita juga kita fituki memang harus tanggap harus tanggap tangguh, tanggung, dan brengginas bahasa kitanya jadi memang saat-saat ini kan hal-hal yang seperti itu kan gampang dibuat ya yang penting ada logistiknya tadi dalam jangka satu jam itu bisa dipakai yang penting semangat yang penting niat terbitahu setelah ada niat insya Allah akan ada semangat insya Allah ketika memang sifatnya sosial kita insya Allah akan lebih semangat lagi dan bagi kita juga meminta kepada masyarakat kota Jirgon ketika memang membutuhkan bantuan misalnya ada rumah yang memang tidak layak kuni gitu kan sudah hancur insya Allah kita akan coba menangani dengan baik dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya pihak-pihak lain apakah itu Ormas yang ada di kota Jirgon LSM juga masyarakat yang peduli terhadap keadaan insya Allah kita akan siapkan oh ternyata di kota Jirgon ini Pak Belakun banyak juga hal-hal kegiatan sosial ya beberapa kali narasumber yang kita panggil baik itu Ormas LSM selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang mulia termasuk dari PUB ya yang menjadi mencuri perhatian saya itu tadi banjir malam paginya sudah ada di TKB ternyata ada tim reaksi cepat wow ya bener bang URC itu unit reaksi cepat tapi mau cepat gimana bang kalau HF Teng 6H nah ini dari mana HF Teng ini bang tapi kan belum di apa bang artinya dari logistiknya ini ya zaman sekarang zaman teknologi ya zaman ketika terjadi banjir kita ada grup bersama pengurus PUB pusat PUB secara umum ketika terjadi ada banjir kawan-kawan yang kita dilaporkan kepada kita kita langsung share ke pusat itu langsung timbal banyak cepat oh tempat bangga tinggal kecet ini doa langsung langsung kita siapkan langsung yang tadi itu niat 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 semangat dan insya Allah niat kita tidak ada intrik-intrik politik dan lain sebagainya oh murni sosial murni hal-hal yang lain tentunya ada kebukaan mungkin sudah pasti ya disana kan gitu siapapun yang menanam kebaikan insya Allah suatu saat pasti akan memanen dari hasil kebaikan jadi begini bang PUB ini actionnya sosialnya cepat di musim banjir bukan di musim sampahnya begitu memang kalau disesua dengan anggota rumah tangga bahwa memang PUB itu sesuai tingkatannya tadi dari pusat langsung ke PUB keupatan kota PUB keupatan kota tidak ada yang namanya tingkat kecamatan atau tingkat kurahan cuma memang kita berdasarkan anggota saja yang masuk di PUB keupatan kota mereka mengajak masyarakat yang ada di wilayah untuk ikut bergabung ya saat-saat ini memang tidak banyak ya karena memang ada memang anggota atau pengurus itu yang aktif dan juga tidak aktif ada yang hanya ikut aktif ada juga simpatisan dan sebagainya ya kalau yang aktif memang tidak lebih daripada 150 yang ada di wilayah baru 2 tahun belum lagi yang aktif itu yang aktif bicara aktif partisipasi ya apa? partisipan partisian oh partisian oke wow luar biasa ini wow 2 tahun dan cukup mencuri perhatian kegiatan sosialnya perkumpulan orang banten wow mungkin closing statement atau pesan-pesan kepada masyarakat celagun dululah ya ya pesan-pesan PUB perkumpulan ulang banten adalah wadah berkumpulnya bagi ulang banten yang ada di banten ulang banten yang ada di luar banten dan juga bukan ulang banten tapi ada di banten yang mempunyai kepedulian kepada masyarakat banten dan juga lingkungan yang ada di banten mari kita bergabung dengan perkumpulan ulang banten agar bisa memajukan banten dan juga mensejahterakan masyarakat banten caranya? caranya gabung aja terlebih dahulu oh gitu nah biasanya ketika kita ingin memasuk di rumah maka kita akan datang terlebih dahulu di luarnya kita teket teket ketok pintu kita sewa riku itu barusan di luar tuh ketika kita ingin mengenal isi ruangan itu rumah itu tentunya kita harus membuka pintu barusan kita akan terlihat apa sih isi ruangan itu dari situlah sehingga kita mampu juga menggunakan apa-apa yang ada di dalam ruangan itu digunakan dengan sebaik-baiknya wow ini kan masalah pendaftarannya kan apa seperti sama dengan yang lain gitu istikta T.A segala macam kalau itu tergabung gitu ya kebetulan memang berkumpulan orang bantuan ini kan memang tidak seketat dengan ormas-ormas yang lain ya berkumpulan orang bantuan ini kan memang sifatnya mungkin pertama siap untuk menjadi anggota pengurus dan yang lain bergabung bersama-sama dan juga aktif dalam segala kegiatan-kegiatan misalnya contoh kebetulan kita juga kemarin bekerjasama dengan dinas pariwisata bagaimana caranya agar meningkatkan pariwisata yang ada di kota Cilgon jadi insya Allah sudah kita kering tuh bang sinaga kita ke gunung karang yang ada di provinsi Banten saya sendiri bisa sampai naik ke sumber 7 ya memang itu kan gunung itu kan gunung tertinggi di provinsi Banten yang kedua kita juga melihat beberapa memang kondisi yang ada di kota Cilgon melihat di gunung teretabis kita lihat langsung ke sana situasinya seperti apa kedua kita di Kepindis ada air terjun kita lihat ke sana jadi bagaimana caranya agar meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah kota Cilgon Kepindis ada air terjun ya air terjun ada ketika memang hujan tapi ketika tidak ada hujan mungkin sifatnya hanya kucuran air terjun saja seperti biasa turun langsung lanjut oke saya rasa bincang-bincang kita sudah memasuki sisi-sisi terakhir ini Ki ABB bolehlah closing statement perbincangan kita malam hari ini ya closing statementnya mungkin sedikit saya ucapkan terima kasih kepada Ugasnet yang juga sudah mengundang PUB kota Cilgon yang tentunya insya Allah Ugasnet ini pasti menyampaikan kepada masai kota Cilgon hal-hal yang nyata hal-hal yang realita bukan sifatnya PHP bukan sifatnya HOA ya insya Allah Ugasnet bisa menyampaikan apa yang ada sebenarnya di kota Cilgon terutama mari kita jaga kota Cilgon dengan baik mari kita jaga kota Cilgon dari hal-hal yang ingin merugikan masyarakat kota Cilgon sehingga kita bisa maju bersama bisa sejahtera bersama bersama masyarakat kota Cilgon terima kasih saya ucapkan sekali lagi wa'umafi komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama berbincangan kami dengan narasumber kami semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita semua disini pak bilang kau enggak banyak kata-kata hanya sedikit pesan pimpin pergumpulan orang banteng ternyata sudah kita dengar sama saya orang banteng ada di banyak provinsi di Indonesia bahkan di luar negeri andai mereka berkumpul bersatu menjadi kekuatan yang besar untuk bisa bersumbangsi kepada tanah kelahiran buat siapapun orang banteng yang sudah merantau kejagat manapun jangan pernah lupa dengan kampung halaman perkara orang banteng keluar negeri bukan hal yang asing lagi buat banteng bukankah imam masjidil haram dulu pernah diimami oleh orang banteng Sehnali Al Bantan sampai jumpa di season berikut dan ini kebetulan ada golok memang hasil karya masyarakat kota Cilgon amin golok dan kita kita coba disini misalnya ini insyaallah akan tajau oh 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 makasih oh makasih kia bibi tapi cenang apa bang selamat tajam 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 Terima kasih.